Inilah hitlanjus pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Leonat Samosir, pemirsa gempa berkekuatan magnitudo 6,8 mengguncang Ambon, Maluku pada pukul 8.46 waktu Indonesia Timur. Gempa ini menyebabkan kepanikan warga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis hasil analisa menunjukkan gempa terjadi di darat di kedalaman 10 km. Guncangan yang cukup kuat dirasakan oleh warga menyebabkan kepanikan, dilaporkan sejumlah bangunan tidak tahan gempa rusak. Tidak lama kemudian, gempa susulan dengan magnitudo 5,6 terjadi pada pukul 9.49 waktu Indonesia Timur. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dan memisah untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa di Ambon, Maluku kita terhubung melalui sambungan telepon dengan kontributor Metro TV, Hamdi Jempot. Hamdi, bagaimana kondisi terkini saat ini di Ambon? Ya, selamat siang waktu Indonesia Timur. Bang Leo dan Penirsa, saat ini saya berada di lokasi salah satu titik kumpul warga yang takut akibat gempa terjadi di kota Ambon. Tepatnya di kawasan Tanarata, di samping sekolah luar biasa di Tanarata Ambon ini. Saat ini ada ratusan warga, seperti yang Anda lihat sebakan saya, berkumpul di sini termasuk diantaranya orang tua-tua kita yang sakit, yang lanjut usia, dan anak-anak yang sementara berada di lokasi tenda yang didirikan oleh warga secara sederhana. Bangka ini dilakukan warga karena memang mereka takut dan khawatir akan gempa susulan lagi. Gempa yang terjadi tadi pagi menyebabkan warga panik dan takut, mereka berlarian, berhamburan, meninggalkan rumah. Karena memang di kawasan Tanarata, terutama di kawasan belakang SLB Ambon ini, merupakan salah satu lokasi yang secara konstruksi tanah itu sangat rentang terhadap goyangan, terutama pada saat terjadi gempa ini. Dan saat ini warga masih terus bertahan di lokasi ini, mereka tentu berharap ada penjelasan dari pemerintah berkaitan dengan kelanjutan atau dampak lain atau apakah gempa-gempa ini akan terus terjadi atau sudah tidak lagi atau dampaknya seperti apa, sehingga bisa membuat warga tenang dan bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Hamdi, ini gambar yang kita lihat di layar Metro TV saat ini, ini adalah gambar beberapa saat setelah gempa tadi pagi waktu Ambon atau memang ini gambar yang juga masih terjadi sekarang ini? Ya, kalau saat ini memang sama sekali warga sudah berada di titik kumpul masing-masing dan kepanikan itu memang sudah tidak terjadi lagi. Itu gambar yang kami screen tadi itu gambar gempa kedua dengan magdip sekitar 5 koma yang setelah liter. Dan saat ini yang terjadi adalah warga berada di sejumlah lokasi untuk menyelamatkan diri, berkumpul karena mereka takut kembali ke rumah masing-masing dan khawatir akan terjadi gempa-gempa susulan. Setelah gempa utama dan gempa susulan yang sekitar 5 magnitudo itu, apakah ada gempa susulan berikutnya yang juga besarnya atau kekuatannya hampir menyerupai gempa yang pertama yang berkekuatan 6,8 magnitudo itu, Hamdi? Ya, kalau saat ini yang kami rasakan itu memang guncangan gempa sudah berkurang. Tidak seperti guncangan pertama dan guncangan kedua dengan kekuatan 6,8 magnitudo yang pertama yang kemudian disusul gempa kedua 5,7 dan seterusnya. Tapi saat ini gempa-gempa kecil masih terus terjadi. Memang guncangannya tidak sebesar yang pertama dan kedua. Tapi itu kemudian yang menicu warga makin cemas, makin khawatir terhadap kondisi kegempaan yang trennya makin hari memang kecil tapi masih terus terjadi. Hamdi, sampai saat ini sudah ada tidak informasi mengenai kerusakan bangunan mungkin ataupun korban apakah luka atau ada korban lain mungkin sudah ada informasi itu tidak, Hamdi? Ya, yang pasti berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku saat ini yang terdampak gempa ada salah satu bangunan fakultas di kampus Universitas Patimura yang mengalami kerusakan yang cukup parah dan juga ada bangunan di salah satu kampus, di kampus IAIN Ambon juga mengalami kerusakan dan memang bangunan yang rusak ini memang mengalami kerusakan terutama di ruangan-ruangan kuliah juga mengalami kerusakan. Selain itu juga kami mendapatkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku akibat gempa yang terjadi tadi pagi menyebabkan kerusakan resep atau keretakan di bagian tengah jembatan merah putih jembatan yang terpanjang di kota Ambon yang menghubungkan seluruh Ambon demikian, Mew baik, kita nantikan terus perkembangan dampak dari gempa di Ambon Maluku ini dari Anda untuk saat ini terima kasih Hamdi Jembat melakukan langsung dari Ambon Maluku